Oke cuy, lanjut game kedua antara Dewa United Roots melawan TRVN Esports Rai dikasih AK dan Kruci, disini dia pake Balmon ya Dewa yang lagi OP-OPnya cuy Yang ini sekarang dia pake Tarisla ya Yang pertama beliau tetapi kalau beliau terlampau ke hadapan akan adanya damage pes yang besar daripada pasukan Dewa United Roots Nak mengharapkan Yamizu untuk buka map agak sedikit sukar ya boleh masuk Tapi perkara yang sama juga boleh tak keluar kembali daripada kawasan pasukan Dewa United Roots Jadi agak sedikit berbahaya sekarang ini kalau nak mengharapkan Kruci selaku jungla untuk sentiasa bergerak ke kawasan hadapan Yamizu Redakannya ya kisah Misa yang air Misa yang air Misa yang air Oke lah Tandar lagi ada turtle yang pertama kisah Terhadapan dengan TRVN merebut neutral objektif berada Dan itulah apa yang saya katakan tadi Yamizu untuk buka map Boleh masuk tetapi boleh tak pergi warna dengan selamat Kruci sekali lagi diberikan tekanan oleh Dewa Tanpa ada segan silu tak takut sekalipun terkena Astrali Fall sedikit tak ada masalah Masih ada lagi black shoes dan juga sprint untuk melarikan diri Bagaimana kruci tiga pemain daripada pasukan PRD Esports sekalipun tetap pertama ditanggung Ini gue yakin kalau draftnya kayak gini sih Harusnya Dewa lebih OP ya Itu perlu dapatkan early game sekarang ini dapatkan objektif itu Itu juga sudah terpilih Kalau mereka tanah dapatkan kekali Kalau mereka tanah dapatkan kekali Terhadapan dengan Dewa United States Untuk dapatkan a voucher TNT Co Sebanyak RM10 di www.tntco.co Jangan risau kalau anda tak dapatkan baju yang cantik Baju yang tak bergaya Anda boleh dapatkan di TNT Co Yang voucher RM10 anda boleh dapatkan selbagai benda Dengan discount RM10 ni apa lagi? Ambil lah untuk dapatkan baju yang penuh dengan style Sekarang ni rotasi bergerak ke kawasan bawah Cal terpaksa gunakan aplikator Paul Baris juga telahpun dibuka Tapi dia masih belum lagi dirasai Boleh pasukan TRVM Esports sekalipun balas membalik Dengan adanya TNT Co Tapi sebab itu RAY Tengok di mana kawalan dia cuba untuk membuat Untuk membandingkan ataupun untuk menghalang Pasukan Dewa United 0 Daripada pergi ke depan sekali lagi Menyusahkan pasukan TRVM Esports Tetapi satu lagi Tumpang dan Tumpang juga biasanya Sayang sekali Dewa United Roots berjaya berdapatkan 2 kill dalam masa yang sama Tambah pula Target tersebut adalah target sempurna Iaitu Dengan studio yang diperbankan Dengan ungi sayang air Ini adalah satu perkara yang sangat tidak baik Untuk pasukan TRVM Dipelakkan dengan cadah ada di kawasan yang luas Dan bebas untuk dirantah doktor ini Saya rasa idea yang mereka cuba buat masuk Dengan menggunakan ban yang dia tak Adalah lakukan rotasi pantas dekat kawasan tengah tu Payah Pasukan TRVM Esports boleh fokus ke kawasan goal ni Tapi sekarang ni Saya belum lagi lihat Cruz untuk bergerak ke kawasan bawah Ya Berikan harismen kepada ciasa kami Kau nak cukup tak? Tidut Tidut Telah menggunakan black shoes tak ada Masalah untuk ditembalikan posisinya kepada kawasan yang lebih selamat Tetapi sekarang ini TRVM terus terus pergi ke depan Dia mencari ruang bagi membolehkan dia menggunakan laptop counter Tapi masalah dia rin Tidut 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 Bagaimana zoning yang dilakukan oleh pemain tersebut sewaktu pengambilan objektif tadi Tapi sekarang ini korang screenshot dulu redeem code Sebabkan korang akan dapatkan hadiah-hadiah yang menarik di dalam Mobile Legends Pergi ke engine profile lah korang Kan setting Udah redemption code Dan masukkan code yang tertera Dari rotasi Bergerak ke kawasan bawah Dekat Tawasan River Sekarang untuk Paskan TNB ni sebab untuk lakukan Sebanyak pergerakan Cruz Diberikan asakan Tetapi Tak cukup damage Ataupun tak diteruskan pergerakan tersebut Daripada Paskan Dewa United Result Berundur sekali lagi Bergerak Berikan asakan Ke kawasan bawah Ya dan juga asakan tersebut berhasil untuk dilakukan Sekarang ini TRBN Esports melakukan Berkarya yang berbeza juga Kredit diberikan kepada Yamizu Dia potong link Tapi keberkesanan dia masih lagi menjadi satu pertanyaan Kalau ada berjaya untuk dapatkan Tarik bagian top link atau tidak Tapi cara dekat bagian bawah perlu untuk difokuskan juga TRBN Esports Perhadapan masalah Mungkin resiko yang tinggi apabila mereka Hilang tarik yang pertama Ya ternyatanya cara berjaya Tarik bawah yang udah tumbang kan Malaysia Tanpa ada rasa tertekan sekalipun Sebabkan kawasan tersebut telahpun dikuasai Oleh Dewanya United Roots Yang mana telah melakukan roadblock Memantau je Tengok je sama ada TRBN Esports Mampu untuk lakukan Ketahanan atau pertindak Yamizu hampir untuk dilenyapkan Dengan libasan Daripada Yumi sahaja Macam Tidak dapat Zon telahpun digunakan Dari Terima kasih Pastilah Dan berubah Kanet Seorang Ketika Kepira Udah gak punya Raya 3 ya Tengah Tengah wahlah caranya tubang guys oke lah perfect turtle di tangan dewa guys ya sekali lagi, turtle mania diberikan kepada re, 4 asis dan 4 kill diberikan kepada dewa United Roots dan suku kejapkan kita ada buy one get one free tiket apabila anda membeli tiket untuk tengok One Piece Asia tu jadi siapa yang lapar ketepang boleh lah untuk singgah ke One Piece Asia tu yang berada di Jakarta ok tapi sekarang ni nampak masa pulangan untuk papan dewa United Roots dan suku kejap untuk dicatuhkan kesuk tak ada masalah dengan penggunaan Rafif, tak ada petrify pun tidak mengapa, disebabkan bagaimana perpisaan level daripada mereka menunjukkan efeknya cruise dan jika cruise terus balik daripada kawasan sempurna membiarkan saja tarikh untuk dihabiskan nyawanya dewa United Roots sangat mengekang pasukan TRVN pada waktu ini, susah untuk mereka lakukan pertahanan disebabkan dengan kedudukan goal tidaklah begitu banyak berbeza tetapi dengan asakan yang dibuat oleh dewa United Roots lebih tinggi berbanding dengan TRVN eSports mereka berada bagaikan dalam periuk tekanan sekarang ni dipaksa dalam kawasan mereka sendiri dibuat satu rotasi yang begitu cantik untuk membolehkan dewa United Roots dapatkan satu persatu tarikh yang ada oh, sudah sedikit yang maju agak berani maju ya guys sekali saja yang maju maju dapat asyik tumbang guys semuanya objektif terlebih dahulu ke Su diberikan fokus ada little counter eh oh, berdua hahaha pisah-pisah saja guys ya rei, rei habis ring tapi kali ini didut dibaca belakang memperikannya eh, tak ada-adanya guys menolaknya sih tapi, hmm, tubuh ibas banget wuuu supaya tak dapat terdiamatkan kawannya menunggalkan rafaelah berada di bagian belakang oh, adalah Lord pertama guys ya terdiamatkan dirinya dan terus dikorbankan setelah dengan tindakan bijak Dewa United Roots memisahkan TRBN Esports kepada dua komponen tetapi at least roos terselamat sekarang ini lot ada diambil oleh poskan Dewa United Roots masalah untuk poskan TRBN Esports siapa yang nak buka map siapa yang nak berikan informasi adakah akan menghantar krues telah kujang dia untuk masuk seorang jiri yang tidak sempat sebenarnya dengan poskan Dewa United Roots telahpun berjaya untuk mendapatkan a lot yang pertama enam berbalas dengan ketiga sedikit demi sedikit mereka jauhkan jarak goal jauhkan ekonomi untuk pastikan poskan TRBN Esports sekarang ini berada dalam keadaan terdesak untuk berikan farming kepada Gabriel Jan begitu juga dengan Denny selaku damage dealer untuk poskan TRBN Esports Yamizu 010 KDA beliau untuk buka map untuk berikan informasi bukanlah mudah begitu Yumi Yumi sekarang Yumi menggunakan flika tak ada masalah untuk melarikan diri dalam perkawasan tersebut dia merisaukan kalau-kalau ada little counter berada di tangan krues walaupun kita nampak takde tapi mungkin itu adalah apa yang dijangkakan oleh they were United Heroes so better be safe than sorry daripada dia kena bunuh baik dia selamatkan diri buat pantut tapi saya nampak tadi Ray begitu juga dengan Yumi baru saja menyiapkan Anticurus jadi sedikit sebanyak untuk kurangkan damage daripada krues Jabiljan begitu juga dengan Yamizu Lot kita dekat kawasan bawah tak ada masalah untuk menjatuhkan minataret yang pertama dekat kawasan atas pula Ray berhadapan dengan Yamizu Ray rasa macam kena sentuh ataupun kena geletik sahaja damage yang dicuarkan oleh Yamizu tidaklah berkutu besar sekarang ini guys kepada Yumi juga walaupun diberikan asahkan oleh Denny yang di mana kita tahu poking damage daripada Denny kalau dia dapatkan item kalau dah tiba masa nyari game ada di tangan pauskan PRG esports akan terasa damage yang boleh dikeluarkan oleh Denny ini cuma masalah dia seperti mana game yang pertama masa itu bukanlah berada di site mereka dan masa tersebut perlu untuk diberikan perhatian juga apabila Cha tengah-tengah-tengah di bagian tengah habis dihancurkan Yamizu lo 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 Yamizu ni eh tak berada maju tak ada alekutupan yang belum lagi dikeluarkan untuk menangkap di bagian backline tu ada full barat cantik untuk mengalami sayang air malah pun bangus kali ini telahpun menjadi satu mangsa yang pertama buat kali yang ketiga tiada lagi healer tiada lagi support untuk TRBN esports pertahan dengan mana full berat sesuai dibukakan tanpa ada masa yang begitu lama pun untuk dia mengorbankan Rafaela tersebut eh cuma tadi saya agak sedikit pelik gerakan daripada Yamizu dia dah dapatkan posisi yang baik sebenarnya dekat dalam push kawasan kiri tu tapi kenapa dia keluar dengan lebih awal sedangkan teammate beliau dah tunjukkan itu masih dah tunjukkan dimana kebetulan paskan David United tapi sekarang ni Yamizu terlalu terlalu berikan ubat daripada Holy Hill tapi meninggalkan tarik yang tiada lagi perkara yang boleh untuk menyelamatkan jadi Rafaela boleh sembuhkan orang tapi tarik tak boleh nak disembuhkan tak boleh lagi untuk ditimbulkan terus menjadikan satu lagi keadaan menyebabkan Dewa United terus menguasai kawasan permainan land of dawn ini sebanyak 90% meninggalkan ah Loh, Gabrielnya malah tumbang guys Dan mereka untuk merebut Lot tersebut adalah Satu keadaan yang sangat sulit Apabila mereka Dia ada lagi Hero yang mampu Untuk mengekau bilaukan Backline Bagi jawanya teruk Yang mana kita nampak Yamizu berada di atas Yang membuatkan Satu keadaan Dia akan beritahu dia guys Okay, aman, aman Itulah dia Berjaya mendapatkannya Dengan sangat kempurna Dalam kesempatan yang sama Lot diambil Oleh Dewa United Yang benar Ini perlu diperhatikan Oleh poskan Dewa United Yamizu Cuba untuk diberikan focus Tiga pemain sedang mengejar Pemain tersebut Heavy Spin Heavy Spin yang telah dibuat Yamizu Terpaksa untuk menggunakan Eye for an Eye Bagi dia menembusi dirinya Daripada Terkena tolakkan Heavy Spin yang dikeluarkan Tapi apa yang anda melihat Di kat luar sekarang ini Apa dia? Kohai Out of Year Giveaway Ini Kohai Out of Year Giveaway Yang terakhir pada tahun ini Jangan lupa untuk anda dapatkan Bukan sedi pemain kita dapatkan Gajaran anda boleh juga Boleh untuk dapatkan iPhone 12 Jersey Homeboy Voucher TNT Co Sebanyak RM300 Kita juga diamond Nak masuk Senang saja Tapi tak ada masa yang lama Untuk anda join Giveaway ini Sebab daripada 19 Dezember Sampai ke 20 Januari saja Saya rasa 20 Januari 31 Januari Terima kasih Sebenarnya Sekarang ni Not ada tau Dekat kawasan bawah Untuk pindahkan Derwin untuk dilihat Damage daripada Cha Attax speed Daripada Pemain tersebut Tapi Dekat kawasan Yang Terima kasih Cuma ni Cuma Untuk berikan masa Dekat kawasan tengah Lepas dia Su Dah ketahuan dulu Dekat Damage yang dikeluarkan Dekat Yamizu Terus dikorbankan Dilenyapkan Dan ditilurkan Tanpa Sebarang masalah Daripada Full Berak dikeluarkan oleh car sebentar tadi tarik satu lagi telah dihancurkan dibagian baktin meninjaukan satu saja tarik musuh-musuh harga-musuh hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati main tipis juga ya Bagi membolehkan dia juga mau balik ya semangat sini petrify kesu hampir aja bro sebabkan kesu naik banget tuh ggc ada pancing sama kesu ya 2-0 tanpa balas diamankan oleh Dewa nanti perut siapis ya oke lah makin kuat ya oke kita lanjut ke match selanjutnya ya bye bye